disifatkan oleh Allah dengan berbagai pasir hidup yang tidak ada tandingannya kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya peralatan komunikasi yang kasihan canggih, peralatan komunikasi yang canggih untuk manusia, transportasinya untuk manusia teknologinya untuk manusia, Masya Allah jadi dengan kita, semua jaman yang telah dilanturkan di dalam rangkaian ayat, kita tidak akan mampu untuk menghitung berapa banyak jumlah nemat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk peralatan komunikasi saja, yang namanya handphone itu ada berapa nama, ada berapa jenis nama yang saya tahu saja lah, Nukiya Sansol, Suni Ereson, apa lagi sambungkan dengan kelanjutannya, itu untuk kepentingan kita makanan tidak terhitung banyaknya, minuman tidak terhitung pacarnya, pakaian, tugas pacar itu semuanya kompil lengkap cukup lebih daripada segala-galanya untuk apa? kenapa ada yang kita-kita jadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah Jawa dan Allah makhluk yang paling istimewa yang memanfaatkan segala anugerah nekmat yang Allah berikan kepada kita ini perlu dijawab jadi, kalau kita kembali kepada dialog yang pertama antara para malaikat dengan sang pencipta janda wa'ala Allah berfirman kita tidak mengupas tidak menghincangkan tentang khilafah berdosa di permukaan bumi tapi yang sangat pasti kita diciptakan untuk menjadi halifahnya Allah dan juga dengan kita juga dengan makhluk mati kedua berarti selain daripada untuk menjadi halifahnya Allah kita diciptakan untuk membudiahkan diri kepada sang pencipta supaya tidak ada alasan alasannya kena meskin alasannya kena susah alasannya kena sakit alasannya kena makanan alasannya kena minuman alasannya kena obat alasannya kena pakaian apapun bentuk alasannya yang jadikan sebagai alasan sehingga dengan gudus dan tidak mampu dan tidak boleh untuk merasakan kemudiannya kepada Allah itu akan ditolak kenapa? ada berapa milik ribu macam obat-obatan untuk menyembuhkan semua jenis penyakit yang menipat pada manusia agar dia mendapatkan kesungguhan dan juga mendapatkan kemudahan dan keselesaannya untuk berobudian kepada Allah ada berapa ribu macam makanan ada berapa ribu macam minuman ada berapa ribu macam pakaian ada berapa ribu macam kendaan semuanya lengkap komplit kalau dikatakan sibuk ada kumpulan manusia yang lebih sibuk kalau dikatakan sakit ada manusia yang sampai terpapak tidak larat tak boleh untuk melanggarkan kuda belakang kakinya tapi ternyata khashian takiran bukan piran muhamilan adil dan amal menawna janda wa'ala tegak berdiri di hadapan Allah mengumur dia akan diri mengumur dia akan diri kepada sang pencipta yang walaupun dalam kondisi kesehatan yang tidak menunjang oh kata orang Indonesia setelah saya jadi pejabat besar kata orang kita ini setelah saya jadi pegawai kerajaan aku datu aku dati aku menteri aku gubernur bapak profesor menteri sulpan hakim amir makmur apapun jawatannya dan sepertapun juga kedudukannya itu tetap juga tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengumur diahkan diri kepada Allah janda wa'ala kenapa? sebab sebagaimana terdicantumkan di dalam ayat target dan tujuan kita diciptakan oleh Allah bukan untuk jabatan bukan untuk kedudukan bukan untuk ekonomi bukan untuk politik jadi untuk kita mengumur diahkan segala-galanya min ad-in mauna janda wa'ala umur diah kita daripada politik umur diah kita daripada pakaian umur diah kita daripada minuman umur diah kita daripada makanan umur diah kita daripada anggota daripada masyarakat daripada rinduan dan kebersamaannya bersama orang ramai saat ketika dengan kita kita mengaminkan bacaan daripada imam dengan hadis yang diriwayatkan fa'illahu ida lafaka ta'minuh ta'minan mala'ikati apabila bersamaan aminnya dengan amin para mala'ika nanti kita bersada wufiranahu matakad daman dandek akan terampunilah segala dosa-dosa kesalahannya yang telah lalu sambil kesimpulan tidak ada sumber berusaha yang paling hebat daripada Nabiullah Suleiman dengan kerajaannya dengan pemerintahannya supaya jangan sampai nanti dengan presiden-presiden orang Islam mengatakan tidak punya kesempatan waktu untuk berumudiah kepada Allah untuk menjadikan jadi sebagai insya rahbani yang taat dan setia kepada sang pencipta disebabkan penerja jadi presiden minta maaf sebanyak apapun rakyatnya Soviet tidak sebanyak rakyatnya Nabiullah Suleiman alaihissalam Opa mohon maaf malaikat saya tidak punya kesempatan tubuh budaya dan ibadah kepada Allah Jalla Allah disebabkan karena aku miskin apakah dengan kita-kita sudah pernah meletakkan batu di perut kita apakah dengan kita-kita pernah dua hari makan dua hari tidak kadang-kadang makan kadang-kadang tidak kadang-kadang masak kadang-kadang tidak belum sampai dan juga dengan peringkat yang seperti itu kemiskinan tidak menghalang kita untuk kita berugudian kepada Allah Jadi bagaimana masalah akan terselesaikan tadi kata pihak penanjur saya dibagikan waktu cuma hanya setiap jam terima kasih